Katanya dari anak dari Rumiyati, Mbak Rumiyati, sering nginep juga di rumah Mbak Betari. Sering. Yang laki, yang pertama. Kalau yang kecil sih, enggak. Cuma yang pertama aja sayang. Kalau ditanya apa? Sayang siapa? Sayang sama Mama Betta. Kalau ditanya, ya selalu. Ya, itu kan enggak bisa dibohongin anak. Feelnya kuat ya. Jadi, ya Alhamdulillah. Kita nyaman, hangat, damai, happy lah. Sering curhat enggak Mbak Rumiyati ke Mbak Betari? Oh enggak. Enggak. Cuma saya yang suka tanya. Gimana? Gitu kan. Ya, sabar teh kuncinya. Yaudah gitu aja. Pesannya apa buat Mbak Rumiyati? Ya itu aja. Dampingi Mas Willy selamanya. Dampingi Mas Willy selamanya. Kita sekarang sudah terhubung langsung dengan Mbak Rumiyati. Coba kita mau ngobrol-ngobrol sebentar enggak apa-apa ya. Mbak Rumiyati. Selamat pagi Mbak Rumiyati. Kami dari pagi-pagi ambiar. Halo. Di sini ada juga. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi ada Mas Willy dosen. Waalaikumsalam. Ada juga Mbak Betariya Senata. Dan juga ada Leon dosen di sini. Halo, teh. Tuh, teh. Halo. Apa kabar, Rumi? Sehat semuanya? Sehat semua katanya ya. Mata gengitnya mana, Rwona? Sehat semua ya. Itu siapa? River tuh. Rwona. Rwona. River mana? River sekolah. Oh. Coba buat Mbak Rumiyati. Gimana nih ngeliat ada sang suami sama mantan istrinya. Duduk bareng sebelah-sebelahan. Gak apa-apa nih? Gak apa. Sering udah, sering gak apa-apa kok. Sering, kita sering keluar. Sering makan sama-sama gitu. Gak jelas ngeliat suami sama mantan istri? Enggak. Enggak. Teh, Betta orangnya baik banget kok, Mas. Orangnya baik banget ya. Apa yang mau disampaikan untuk... Bta, Ria, Sonata. Teh, Betta. Sayang. Apa yang? Gak ada yang mungkin. Mungkin yang malah banyak nyampein kasih nasehat malah Teh, Betta. Karena emang... Ya mungkin pengalaman hidupnya lebih banyak. Jadi ya... Apa ya? Ya pokoknya Teh, Betta orangnya baik sih selama ini. So far sayang banget sama anak-anak aku juga. Iya, iya. Jadi ya, Leo Nabila juga gitu. Mau bilang apa sama Teh, Betta, Ria, Sonata? Mungkin kamu punya pesan yang ingin kamu sampaikan. Ya, tetap jaga sih. Ya, semoga tetap jaga silaturahmi. Gitu aja sih penglihatan anak-anak besar, sukses semua. Oke. Terima kasih banyak ya buat... Terima kasih. Rumiyati. Semoga silaturahminya bisa terus terjaga, bisa bahagia selalu menjadi sebuah keluarga. Bukan hanya sebuah keluarga, tapi keluarga yang sangat besar sekali. Penuh cinta kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye, bye-bye. Itu, bye-bye dari semuanya. Salam sehat buat keluarga ya. Kita seneng banget ya melihatnya bahwa ini adalah satu hal yang jarang kita bisa lihat bersama-sama. Dari mantan suami, mantan istri bisa rekat kembali hubungannya. Walaupun memang sempat 14 tahun. Karena bagaimanapun ada satu hal yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu. Sakit hati salah satunya. Kalau pacaran bisa putus, kalau menikah bisa berpisah. Tapi ada satu yang tidak boleh putus dan juga tidak boleh berpisah. Apa itu? Tali Silaturahmi. Nanti kita akan kembali sesuatu lagi pagi-pagi api. Terima kasih.